. General Manager Holywings Yuli Setiawan mengatakan, bisnis mereka sudah tumbang karena hampir semua outlet di Indonesia ditutup karena izin usahanya bermasalah. Sebabnya, outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56.301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Kendati demikian, masih ada dua dari total 38 outlet Holywings di seluruh Indonesia yang masih beroperasi. Yuli mengatakan, dua outlet yang masih beroperasi tersebut berada di wilayah Manado dan Batam. Meski demikian, Holywings menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat yang berwenang. Kalau memang ternyata ada temuan, pelanggaran, dan mau disegel, ya silakan, karena kita memang sudah mengikuti semua proses hukum, jawab Yuli Pasrah. Terima kasih telah menonton!